Nah buat kalian ini sudah sold kemarin di JRF 700 pasang, ya 600 lah, 100 itu kita hold buat dead stock. Dan kita akan restock di USS dari tanggal 24 sampai, dari tanggal 25 sampai 27 Oktober 2024. Jadi kalian bisa datang ke USS selama 3 hari ini kita akan rilis berapa? 200 pasang doang, tapi debutnya communion. Bukan debutnya kanki, karena debutnya kanki ada perilisan kanki staple. Terima kasih sudah menonton! Dan di stop, dan akan muncul V2-nya. Dan kanki story mici kemarin memecahkan rekor sampai 10.000 pasang. Total dari kanki story sensu dan story mici, kanki dan tirta ini terjual 21.000 pasang. Nah kami di kanki story kaze ini, ini lebih membuat movement. Jadi sepatu ini adalah sepatu walking shoes. Itu teman-teman harus garis bawahi. Oh buat teman-teman yang nonton, maaf, ini suara saya memang habis, karena memang lagi banyak meeting, banyak banget kerjaan, yang mengharuskan saya bicara. Jadi ada namanya dysfonia. Dysfonia itu adalah peradangan pada pita suara. Ini ligamin ya, jadi seperti ini. Nah, jadi kita kembali lagi ke topik. Kanki story kaze itu adalah kegundahan dari dua fotografer saya, videografer, yaitu Daniel dan Dori. Jadi, seperti teman-teman tahu, orang yang obesitas atau orang yang overweight itu nggak bisa langsung lari. Karena akan berbahaya bagi meniskus lutut, meniskus ya. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan google atau cek chat GPT. Orang yang obesitas atau overweight itu disarankan mereka harus rajin melatih kekuatan ligamin utuh dulu dengan leg day, nge-gym, atau semakin banyak berjalan. Jadi, semakin banyak step, semakin sering jalan kaki, itu akan membuat mereka perlahan bisa lari. Contoh yang berhasil adalah Mas Saekoji. Mas Saekoji ini awal-mula jalan kaki terus selama hampir setahun, sampai akhirnya bisa lari P10, P9, dan kemarin di P8. Kalau dia masih di P6, sebenarnya bisa, tapi akan berbahaya bagi ligamin lututnya. Kedua, saya melihat teman-teman masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah Jabodetabek. Mereka itu pagi, jam habis subuhan itu sudah bangun, dan naik KRL dari Bogor untuk kerja di Jakarta. Otomatis mereka itu akan lebih sering berdiri lama, dan mereka juga harus berjalan jauh. Mereka bisa berjalan lebih dari 7.000 step per hari. Nah, kalau orang-orang, dua orang tipe seperti ini, diberikan sepatu lari, itu akan pegel. Akan nggak nyaman, karena sepatu lari itu memang buat lari. Even dia pace pelan. Tapi kalau dibuat berdiri lama dan buat jalan pelan, dia lebih nggak stabil. Jadi, contohnya adalah, kita anggap yang ini. Ini adalah Hoka Mark X2. Saya terpaksa bandingin bawa brand lain, tapi brand luar. Dia ini kalau dibuat berdiri lama, dia ada platenya dari TPU. Dan dia heelnya tinggi banget di belakang. Sehingga kalau buat jalan memang enak, tapi buat berdiri lama, dia nggak akan stabil. Sehingga akan memperbelat kerja dari ankle dan tendona giles. Oleh karena itu, saya dan Kangki merumuskan sebuah sepatu yang simpel. Terbuat dari lima warna. Ada all black, ada beige, ada gray, ada peach, ada stabilo, ada satu lagi. BW. Jadi, sepatu itu dirilis offline doang. Sementara ini. Kenapa? Karena ada yang protes ya, kenapa Kangki Storikaziri dirilisnya offline. Ini jawaban pertanyaan kedua. Tadi kan sudah tahu kan kenapa dibuat-buat ini. Pertanyaan kedua itu akan saya jawab. Alasannya adalah, karena selama 21 ribu pasang, sebanyak 21 ribu pasang yang sold, itu kita aktivitinya online semua. Nggak ada aktiviti offline. Dan ketika kita menjual offline, itu akhirnya saya secara pribadi sebagai kolaborator, dan timnya Kangki itu akhirnya melihat customer-customer atau usernya Kangki. Dan kami sangat apresiasi, ketika kami merilis ini pertama kali di JRF, Jakarta Running Festival, itu hampir semua, mayoritas sudah memakai Kangki Storik Michi atau Storik Sensu. Jadi tanpa disuruh mereka dapatkan Kangki. Tujuannya lebih ke bonding dan networking. Jadi, biar pemakai Kangki Storik Tirta ini itu bisa saling mengenal satu sama lain, dan user Kangki ini bisa mengenal bahwa bukan hanya ada Kangki Storik yang terkolaborasi sama Tirta, ada Kangki-Kangki yang lain. Nah, tapi, sepatu ini baru rilis itu dari size 39 sampai 45. Size kecilnya itu baru kita readyin di bulan depan, karena moldingnya belum jadi-jadi. Kelobbyan dari sepatu ini, yang saya bilang adalah harganya. Harga sepatu ini adalah Rp319.000. dan sangat berhasil karena ini memakai mesh yang sangat lembut. Meshnya pada Kangki Storikaze itu beda banget dengan Storik Michi dan Storik Sensu. Kalau Storik Sensu, dia full knit. Kalau Storik Michi, dia mesh yang kaku karena memang dibuat lari. Sementara kalau Kangki Storikaze, ini adalah mesh yang menyesuaikan bentuk kaki. Jadi, kalau misalkan kalian obesitas atau overweight dan kakinya wide, ini cocok pakai ini. Kedua, dia ringan. Beratnya nggak sampai 220 gram. Dan, dia meshnya sangat tebal di bagian belakang. Jadi, otomatis akan lembut. Dan, karena ini walking shoes, yang memang digunakan no technical, kami menghilangkan insole naganya. Tapi, diganti dengan insole gel, supaya kalian berdirinya laman. Dan, ada gripnya di belakang. Ini gelnya, di sini. Nah, Kangki ini sudah saya pakai syuting di Vindes. Ini buat teman-teman yang kemarin tanya, sepatunya Dr. Tinta di edisi Speak Bola yang kemarin. Bisa dicek ya hakim videonya. Nih, Kangkinya. Di Vindes. Nah, ini kalau dilihat, ini full cushion, tapi tidak terlalu tinggi. Ini tingginya cuma 30 mm. Dan, ini 20 mm. Jadi, selisihnya nggak sampai 5-6. 24-an lah. Kenapa? Ya, karena agar bisa dipakai walking shoes. Walking shoes itu nggak boleh terlalu jeglek, heel stack-nya. Selisih heel-nya. Jadi, heel sama 2-nya nggak boleh terlalu jeglek. Ini selisihnya paling 3 atau 4. Nah, dan ini cocok buat white foot. Terus, berikutnya adalah, ini bisa dibuat lari? Bisa. Tapi, hanya untuk 5-8 kilo saja. Karena, keunggulan pertamanya adalah, kategorinya adalah walking shoes. Not a running shoes. Tapi, walking shoes yang bisa dibuat berlari. 5-8. Tapi, dibuat pace kencang tidak bisa. Tapi, kalau ini dibuat kerja, jalan kaki lama, nge-gym tapi untuk upper bisa. Tapi, kalau buat leg, ini nggak bisa. Karena, dia memang full cushion. Nggak akan stabil. Bisa dilihat. Empuk-empuk. Kenapa harganya lebih mahal dari Kanki Story Miji? Karena, kami memutuskan jual offline. Dan, offline itu butuh marketing budget untuk activity. Apakah kedepannya akan dirilis online? Belum tahu. Belum tahu. Karena, ini memang Piru pengen kenal sama teman-teman user Kanki. Terus, Kanki, apalagi yang akan rilis Kanki Story Sensu V2. Itu sudah kami perbaiki. Dan, akan kami perlihatkan nanti di Instagram saya prototipenya. Nah, buat kalian, ini sudah sold kemarin di JRF 700 pasang. Ya, 600 lah. 100 itu kita hold buat dead stock. Dan, kita akan restock di USS dari tanggal 24 sampai, dari tanggal 25 sampai 27 Oktober 2024. Jadi, kalian bisa datang ke USS. Selama 3 hari ini, kita akan rilis berapa? 200 pasang doang. Tapi, di bootnya Kanki. Bukan di bootnya Kanki. Karena di bootnya Kanki, ada perilisan Kanki Stable. Nah, itu aja kalau dari saya. Kalian bisa cek detailnya berikut ini. Dan, semoga YouTube ini tayang tanggal 24.